Selanjutnya anggota Komisi 2 DPRD Pekalsel Muhammad Yani Helmi kembali mengunjungi Desa Teluk Sirih Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kebupaten Kota Baru dalam rangka sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan juga turut dilaksanakan anggota Komisi 2 DPRD Pekalsel Muhammad Yani Helmi terhadap warga pesisir, tepatnya di Desa Teluk Sirih Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kebupaten Kota Baru. Untuk bisa sampai ke wilayah pesisir tersebut, Paman Yani memerlukan waktu 4 jam setengah menempuh perjalanan. Inilah salah satu tantangan agar edukasi yang diberikan kepada warga pesisir itu berhasil tersampaikan. Pasalnya ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ini harus terus digelorakan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus memperkuat dan menanamkan rasa cinta tanah airnya. Harapannya setiap warga memiliki jiwa sosial dan semangat yang tinggi demi menjaga keutuhan NKRI. Diakuinya, meski cukup melelahkan, politisi Partai Golkar Kalsal ini mengharapkan kegiatan yang kembali dilaksanakan olehnya tersebut bisa mendapat keberkahan tidak hanya untuk dirinya, melainkan semua masyarakat. Mudah-mudahan, tolong doa semua perjalanan ini berjalan dengan baik karena menuju ke sini itu sekitar 4 jam setengah sampai dengan 5 jam. Kita baru tembus di daerah ini. Itu hampir seharian kita melaksanakan perjalanan menuju ke daerah namanya ini desa Teluk Sirih di kecamatan Pulau Laut Selatan. Jadi hal yang melelahkan ini insya Allah menjadi berkah buat kita semua. Bukan hanya untuk saya, tapi juga seluruh warga masyarakat. Diakininya desa yang merupakan daerah pesisir tersebut ke depannya bakal menjadi wilayah yang besar dan berkembang seiring dengan pemanfaatan hasil lautnya. Sosialisasi tersebut juga dirangkai dengan penyerahan secara simbolis, Kenang-kenangan kepada warga dari anggota Komisi 2 DPRD Council mulai dari bingkisan, hand sanitizer hingga masker. Mohail Bancar TV